Hai kakak-kakak, perkenalkan, nama saya Sari Gracia, sebelah Sipanam no. 125, dari SMA Katolik Santo Albertus Malang. Kakak-kakak sudah pernah dengar peluang tentang penyakit diphteri? Diphteri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Chorinibacterium diphterii. Nyakit ini memiliki gejala seperti flu, yaitu demam, patuk, pil, lemas, dan juga menyikil. Namun bedanya terdapat bejolan pada leher, berisi ketah pening, dan juga selaput berwarna apu-apu pada ronga tenggorokan. Gejala ini menular dari orang ke orang melalui tiga kondisi berikut, yaitu ketika tidak sengaja bersentuhan dengan luka yang terinfeksi, ketika tidak sengaja kontak dengan barang pribadi yang berkompaniasi, dan juga ketika individu menghirup ataupun menelan droplet pasien yang batuk ataupun asik. Penyakit ini tergolong berbahaya karena penyakit ini menyerang jaringan sehingga membuat jaringan tersebut mati dan juga menumpuk pada amandel ataupun juga tenggorokan. Kondisi ini menyebabkan gangguan saluran penampasan, gangguan sistem peradaran darah, dan juga gangguan-gangguan lainnya. Memang, diphteri ini menyerang ataupun lebih rentan pada anak-anak. Namun jangan salah, remaja dan dewasa juga memiliki potensi yang sama untuk terkena penyakit ini. Lalu, bagaimana sih cara untuk menjegahnya? Ya, tentu dengan vaksin. Vaksin atau imunisasi bisa didapatkan oleh kakak-kakak yang berusia lebih dari 19 tahun, yaitu dengan imunisasi TD atau tetanus dan diphteri. Imunisasi ini jenisnya imunisasi booster dengan dosis 1 kali tiap 10 tahun. Nah, kenapa sih kita harus banget untuk melakukan imunisasi? Apa yang terjadi bila kita tidak melakukannya? Yang pertama, kita tentu akan berpotensi untuk terkena diphteri. Yang kedua, kita bisa berpotensi lebih besar untuk menerita sesak nafas, gangguan jantung, kerusakan syaraf, gangguan pernafasan lainnya, dan bahkan kematian. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo vaksin diphteri! Terima kasih telah menonton!